aku peringatkan risiko ditanggung masing-masing oke untuk syaratnya itu minimal android 11 dan ada jaringan wifi bisa pakai hotspot kok bisa nah untuk aplikasinya itu ada breven dan apk analyzer langsung aja buka breven bisa dari playstore kayak aku gini atau dari home kalian itu terserah dan ini ada peringatannya dibaca-baca aja sendiri accept dan di bagian atas ini scroll ke kanan dan launch nantinya dia bakal muncul kayak gini dan pencet developernya pojok kanan bawah nanti dia bakalan mental ke sini tentang ponsel dan klik MIUI jadi bullet numbernya itu dipencet 7 kali kalau udah dipencet 7 kali balik lagi ke breven dan pencet lagi developernya nanti dia bakalan muncul kayak gini dan pastikan itu udah aktif ya yang ini yang birunya ini udah aktif kalau udah pasti aktif balik lagi ke scroll ke bawah cari wireless debugging nah ini allow aja nantinya pencet yang gambar panahnya itu bakalan muncul opsi kayak gini kalau udah ada opsi kayak gini kita split screen jadi buka dulu brevennya bisa di bawah breven bisa di atas breven terserah jadi kalau aku itu brevennya di atas dan sedangkan opsi pengembangnya itu wireless debuggingnya itu di bawah langsung pencet kayak gini nah nantinya dia ada kode kayak gitu dan dimasukkan aja sesuai yang muncul tadi 6 9 4 2 7 3 sama kan tinggal pair nanti itu di atas itu status baraku itu udah ada responnya dan ini dia muncul breven kalau udah berhasil tandanya dia udah muncul breven dan ini ditutup aja gak apa-apa kalau setelah ini dia bakalan hilang sendiri nah hilang sendiri dibuka lagi aja brevennya karena itu udah tersambung pirate breven tadi yang ada biru-birunya dan ini dia dia udah bisa aku buka sendiri ini kalau ini pencet cancel terus ke pojok kiri atas buka exec command exec command disini oke aja yang ini oke kalau yang tadi cancel ya disini udah bisa langsung masukin commandnya atau perintahnya perintahnya itu kalau aku udah ada di clipboard ya jadi kalian bisa copy nanti aku setiain di deskripsi ini command untuk uninstall jadi buka apk analyzer aku dari google ya google playstore disini apk analyzer yang mau di uninstall itu apa yang uninstall mau di uninstall kalau aku itu mau di uninstall itu google one dan disini ada google one terus sentuh dan tahan package name nya yang ini ya jadi dia bakal otomatis kesalin di clipboard ini aku tunjukin sebelumnya itu ini aku disable ini kan ada disable kan jadi aku mau uninstall disini jadi aku paste package name nya yang tadi dan disini dia udah ter-uninstall kalau udah disini dia seharusnya udah gak ada nih pencet gak muncul lagi kan disini dia masih ada jadi ini perlu di refresh ini jadi aku coba masih nah ini udah hilang kan ya jadi coba aku keluar dulu dari aplikasinya masuk lagi di ketik google google one nya itu udah hilang udah hilang dia karena udah di uninstall tapi kalau uninstall kayak gini sebenarnya masih bisa di install balik jadi command nya itu atau perintahnya itu yang ini nanti aku sediain juga di deskripsi jadi kalau ini dia bakalan ter-install lagi jadi itu tandanya udah sukses disini dia belum muncul karena belum ter-refresh jadi dia harus keluar lagi kalau aku ketik google kayak gini dia masih belum muncul keluar dulu masuk lagi dan aku ketik lagi google dia udah muncul lagi jadi walaupun di uninstall itu dia masih bisa dibalikin lagi selama kalian ingat kode pancake name nya disini dia udah muncul kan kayak semula lagi walaupun disable nya udah hilang nah mungkin itu aja dari aku sekian terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah